Hai teman-temanku dan sahabat Dapur Hawila Selamat bertemu kembali dengan saya di channel Dapur Hawila Berbahagialah orang yang tidak melihat namun ia tetap percaya Walaupun kita tidak saling mengenal dan tidak saling melihat Namun tetap percaya bahwa resep Dapur Hawila adalah resep yang paling terbaik Bagi kita semua dengan bumbu yang sederhana Tapi rasanya tidak sederhana rasanya sungguh luar biasa Ya teman-teman kali ini aku mau masak bayam saus tiram yang sangat sederhana Ini dia mantap sekali Tapi sebelum kita mulai bagi teman-teman yang belum subscribe Boleh di subscribe dulu ya teman-teman Bagi teman-teman yang belum like silahkan di like, komen Dan share ya teman-teman Supaya teman-teman kita juga yang lain bisa melihat video ini atau channel ini Sekarang kita akan lihat ya teman-teman langkah-langkah berikutnya Ini dia teman-teman bahan-bahannya Yaitu bahan bayam saus tiram kita ya teman-teman Pertama disini saya gunakan bayam Ini saya beli setengah kilo Kemudian saya bersihkan Karena bayam ini seringkan ada pasir-pasirnya Jadi pastikan ya teman-teman kita cuci bersih 2-3 kali ya teman-teman Kemudian disini saya pakai saus tiram tentunya seperti ini Kemudian gula pasir 1 sendok makan Garam secukupnya ini saya pakai setengah sendok Kemudian masak disini saya pakai setengah sendok Nanti soal rasanya kita rasa ya teman-teman Kalau rasa kurang garam boleh tambah ya teman-teman Kemudian disini saya pakai 2 siung bawang putih 3 siung bawang merah 8 buah cabai rawit Dan 3 buah cabai merah Dan 1 buah tomat Saya pakai tidak terlalu besar Jadi teman-teman ini dia Bungunya sangat simpel Kemudian kita iris bawang putih Kita rilis atau kita rajang Seperti ini Lakukan sampai selesai ya teman-teman Kemudian kita iris bawang merah Seperti ini Dan kita lakukan sampai selesai ya Kemudian kita potong tomat Kita potong dadu Seperti ini Lalu ini boleh kita sisihkan dulu Kemudian kita potong cami Seperti ini Kita lakukan sampai selesai ya teman-teman Kemudian setelah selesai semua diiris Ini siap kita tumis ya teman-teman Kemudian disini Kita siapkan minyak secukupnya Untuk menemis Kemudian setelah minyaknya panas Kita masukkan Bawang merah Bawang putih Ini kita tumis Sampai harum Atau sampai layu ya Kemudian setelah layu Kita masukkan tomat Kita masukkan cabai Ini kita tumis sampai Tomatnya ini Ini jadi matem ya teman-teman Ini tumis bayan Saus tiram Ini enak banget Dan juga vitaminnya bayan ini Sangguh banget ya teman-teman Bisa juga untuk kesehatan mata Ini aromanya sudah harum banget Lalu kita masukkan bayam Yang sudah kita cuci bersih ya Ini setelah bayamnya seperti ini Ini boleh kita baju Atau kita balik-balik ya Lalu kita masukkan garam masako Dan Gula pasirnya Kita tumis Kemudian kita masukkan Saus tiram secukupnya Atau Sesuai selera ya teman-teman Boleh juga sekitar 1 sendok lebih ya 2 sendok boleh Bergantung selera teman-teman Kita tumis Sampai layu Kemudian kita masukkan Air bersih secukupnya Kalau teman-teman ingin Berkuah banyak Boleh airnya diperbanyak ya Tapi disini saya Karena mau tumis Terlalu banyak kuah Jadi saya pakai Secukupnya saja Kemudian ini kita tunggu Sampai mendidih Setelah mendidih seperti ini Ini boleh ya Kita balik-balikkan Kemudian ini boleh kita rasa Dulu garamnya Kalau dirasa kurang garam Boleh ditambahin Karena kan selera kita Ada yang asin suka Ada yang tidak asin Tapi di saya ini Kurang sedikit lagi garamnya Ini saya tambah Sedikit lagi Aduk-aduk Ini dia teman-teman Sudah matang ya Sudah matang Sudah layu Kemudian kita matikan Ini siap kita sajikan Ini dia teman-teman Bayam saus tiram kita Sudah matang Dan siap untuk kita makan Nah silahkan coba ya Teman-teman Di rumah ini sangat simpel Dan sangat sederhana Tapi rasanya Sangat luar biasa Terima kasih ya Buat teman-teman Yang sudah menonton video ini Kalau teman-teman Suka dengan video ini Boleh ya Di share Atau di like Comment Dan jangan lupa tentunya Bagi teman-teman Yang boleh Yang belum subscribe Boleh ya Di subscribe dulu Terima kasih teman-teman Sampai bertemu kembali Di video saya berikutnya